Pada video ini akan dijelaskan tentang visual system, salah satu jenis special sense Visual system sendiri dibangun oleh sepasang mata Bola mata yang menjadi pemeran utama dalam visual system ini Terletak di dalam satu cekungan pada bagian tengkorak depan Cekungan ini dibangun oleh sejumlah lempeng tulang Yaitu tulang sphenoidalis, tulang sigomaticum, tulang lacrimalis, dan tulang frontalis Itu ada 4 tulang yang membangun cekungan tempat terdapatnya bola mata Yang menjadi pemeran utama dalam visual system ini Kalau mata dilihat dari posisi ini Maka bola mata ini tersusun atas sejumlah bagian Pertama, yang bagian paling tengah depan ini adalah kornea Transparan dia Kemudian kornea ini bersinambung dengan putih mata yang disebut dengan sklera Kemudian di bagian belakang kornea ada struktur yang disebut dengan iris Warnanya coklat atau biru Kemudian di bagian tengah iris ada lubang yang disebut dengan pupil Nah, melalui pupil inilah cahaya masuk sampai ke retina Nah, bola mata sendiri dilindungi oleh sejumlah struktur Yaitu kelopak mata Ada dua, kelopak mata atas Superior palpebra Dan kelopak mata bawah Inferior palpebra Kelopak mata atas bertemu dengan kelopak mata bawah Membentuk struktur yang disebut dengan kantus Ada kantus lateral Ada kantus medial Di sekitar kantus medial Ada struktur yang disebut dengan karungkel Kumpulan dari sejumlah Kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang mengalami modifikasi Nah, struktur lain adalah Rambut-rambut yang tumbuh di sepanjang tepi kelopak mata Berjajar dalam dua jajaran atau tiga jajaran di sepanjang tepi kelopak mata ini Baik kelopak mata atas maupun kelopak mata bawah Nah, struktur lain adalah alis terletak di wilayah ini Fungsinya adalah untuk menahan keringat yang ada di dahi Supaya tidak jatuh mengenai bola mata Itu struktur-struktur yang bisa terlihat ketika mata dilihat dari posisi ini Nah, kalau mata disayat secara sagital Maka kelopak mata itu bisa Amati beberapa lapisan Ada beberapa lapisan yang bisa terlihat dari kelopak mata ini Pertama, yang paling luar adalah lapisan epitelnya Nah, di bawah lapisan epitel ada jaringan areola Di bawah areola ada lapisan otot yang disebut dengan otot orbicularis oculi Kemudian di bawah lapisan otot ada jaringan ikat kencang Yang berbentuk seperti bulan sabit Ini yang disebut dengan keping tarsal Nah, keping tarsal inilah yang kemudian menyebabkan bentuk bola mata mencembung seperti ini Nah, di lapisan terdalam kelopak mata ada konjuntiva Konjuntiva kalau mau diurai ada tiga bagian Ada konjuntiva yang melekat di bagian dalam kelopak mata Yang disebut dengan konjuntiva palpebre Kemudian konjuntiva ini melanjutkan diri Sampai menutupi sebagian bagian depan bola mata Nah, konjuntiva yang ada di sini disebut dengan konjuntiva bulbar Pertemuan antara konjuntiva bulbar dan konjuntiva palpebre Ini membentuk struktur yang disebut dengan fornix Nah, bola mata sendiri ada beberapa bagian Pertama adalah kornea yang transparan tadi Yang bersinambung dengan bagian putih mata yang disebut dengan sklera Nah, di belakang kornea ada iris tadi Di tengah iris ada pupil Itu yang tampak dari sayatan sagita bulam mata ini Yang lain lagi adalah bulu mata yang tertanam di sepanjang tepi kelopak mata Karena nanti ada yang namanya kelenjar siliar Kelenjar siliar ini adalah Kelenjar keringat yang mengalami modifikasi Nanti saluran kelenjar siliar itu bermuara pada pangkal Pangkal follicle rambut yang ada di bagian ini Nah, kalau kemudian terjadi inflamasi di lokasi ini Maka bagian tersebut akan menggembung, akan mengalami pembengkakan Yang kemudian kita sebut sebagai bintitan Nah, yang lain lagi ada namanya kelenjar tarsal Dia ada di posisi ini Kelenjar tarsal biasa disebut dengan kelenjar meibom Kelenjar meibom ini sebenarnya adalah kelenjar minyak yang mengalami modifikasi Itu paling tidak struktur-struktur yang bisa teramati dari posisi ini Konjuntiva bisa mengalami peradangan Jadi kalau konjuntiva terinfeksi oleh mikroba misalnya Maka lapisan konjuntiva mata itu akan memerah Akan mengalami peradangan kemudian memerah Itu yang disebut konjuntivitis Nah, yang lain lagi yang harus dipahami adalah Kelopak mata itu dilayani oleh nervus cranialis ketujuh Atau nervus fascial Nah, ini yang mengatur refleks yang terjadi pada kelopak mata Kapan kelopak mata membuka dan menutup Karena refleks kelopak mata itu diperlukan untuk membersihkan permukaan bola mata Normalnya Mata berkedip sekitar 25 kali per menit Nah, kalau kemudian ada masalah dengan nervus cranialis ketujuh yang melayani kelopak mata ini Maka refleksnya, refleks kedipnya akan hilang Sehingga Sehingga konjuntiva dan cornea itu akan mengering Karena fungsi kelopak mata itu adalah Menyapukan cairan yang dihasilkan oleh klenjar air mata Supaya permukaan bola mata bisa dibersihkan dan bisa dilembabkan Nah, kalau kemudian refleksnya terganggu Karena rusaknya syaraf yang melayaninya Maka itu akan beratibat pada mengeringnya cornea dan rusaknya konjuntiv Kalau kedua struktur itu rusak Maka kemudian akan mengganggu fungsi mata Nah, mata itu seperti yang disampaikan tadi Memiliki kelenjar lakrima Dia ada di posisi superior lateral bola mata Fungsinya menghasilkan air mata Nah, jadi kelenjar air mata itu normalnya menghasilkan air mata sebanyak 1 mili per hari Nanti air mata yang dihasilkan oleh kelenjar ini Akan disalurkan ke permukaan depan bola mata melalui sejumlah saluran Nanti air mata itu akan disapukan ke permukaan bola mata dengan cara berkedip tadi Itu makanya pentingnya blink reflex atau reflex kedip itu Nah, nanti kalau ada air mata berlebih Maka kemudian kelebihan air mata itu bisa dimasukkan ke dalam Ke dalam saklus saklus lakrimal Melalui lubang yang ada di posisi ini Lubang ini disebut dengan puntung Puntung ini adalah bagian dari Lakrimal kanalikuli yang bersinambung dengan saklus lakrimal Nanti saklus lakrimal masuk ke dalam rongga hidung Kemudian isinya bisa dituangkan ke rongga hidung Dan bisa jatuh di lubang hidung ini Jadi kalau produksi air mata berlebih Maka kemudian itu biasanya ditahan dengan jalan terisak-isak tadi Sehingga kemudian air mata yang berlebih di sini Jangan jatuh di lubang hidung ini Oke, itu yang terlihat dari slide ini Yang lain yang perlu dijelaskan adalah Bahwa bola mata itu dipegang oleh 6 jenis otot Jadi bola mata ini dipegang oleh 6 jenis otot 4 otot rectus 2 otot oblique Otot rectus adalah Rectus superior yang ini Kemudian rectus inferior Selanjutnya adalah Rectus lateral Dan rectus medial Itu 4 otot rectus yang memegang bola mata Kemudian 2 otot oblique itu Ini oblique superior Dan oblique inferior Nah, bola mata ini berfungsi untuk Otot-otot yang memegang bola mata ini Berfungsi untuk menggerakkan bola mata Sehingga bola mata bisa Bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah Atau melingkar Itu Pergerakan tersebut dibantu oleh Otot-otot yang memegang bola mata ini Nah, kalau Kekuatan otot-otot yang memegang bola mata ini Tidak seimbang Maka posisi bola mata Tidak tepat di tengah Sehingga Itu Bisa Menyebabkan Terjadinya Satu Kelainan Yang disebut dengan juling Jadi juling itu terjadi Karena Kekuatan otot-otot yang memegang bola mata ini Berbeda Oke Terima kasih